Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinista'inu ala umuri dunia wal-din wa salatu wa salamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salamah ajma'in Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha ila lallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahi la riyyil azim Adada kuli harfin kutibu yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Nawaita ta'aluma wa ta'alim Wa al-naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata wa al-tadhikir wa al-ifadata wa al-istifadah Wa al-hatha la tamasuki bi kitab Allahi wa sunnati rasulih Wa al-dua ilal huda wa al-dilala ala al-khair Ibtiqaa wa jilahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabih min Allahi ta'ala An anasin wa jabirin radhiallahu ta'ala Anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Qala inna bil madinati akwamun masyirtum masyiran walagatatum wadiyan illa kanu ma'akum Qalu wa humbil madinati gala wa humbil madinati habasahumul udru Rawahul Bukhari wa muslim wa rawahu ibn Majah Dari sahabat anas dan jabir Radhiallahu ta'ala anhumma Beliau berdua meriwayatkan Dari rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Qala nabi bersabda Inna bil madinati Sesungguhnya Ada di kota madinah Akwam Beberapa kaum Dalam riwayat Rijalan Inna bil madinati Agwam Dalam riwayat Inna bil madinati Rijalan Ada orang-orang di Madinah Masyirtum masyiran Tidaklah kalian Berjalan Atau menempuh perjalanan Walagatoktum Tidaklah kalian Memutus Atau melalui Wadian Satu lembah Illa kecualikanu mereka Yang berada di Madinah Ma'akum bersama kalian Jadi nabi Menyampaikan Kepada Para sahabat Yang saat itu Ikut serta Dengan nabi Berperang Keluar Keluar dari kota madinah Untuk berperang Karena Tidak ada Pertumpahan Darah Terjadi Di kota madinah Selalu Dilakukan Peperangan Di luar kota madinah Di antara Pertama Peperangan Yang terjadi Khandak Ketika nabi S.A.W. Mendapatkan Kabar Orang kafir Guras Bekerja sama Dengan orang-orang Yahudi Akan Menyerang Nabi Nabi Menyambut Kedatangan Mereka Di luar Kota Madinah Karena Tidak Ingin Adanya Pertumpahan Darah Di kota Yang mulia Yaitu Madinah Dimana Kota tersebut Allah Memerantakan Nabi Muhammad Untuk Ijrah Kepadanya Karena itu Peperangan Semua terjadi Di luar Kota Madinah Perang Hondak Perang Uhud Seperti cerita Kemarin Gunung Uhud Semuanya Di luar Kota Madinah Badr Uhud Tabuk Dan yang lain Sebagainya Lah Ketika Nabi Bersama Para Sahabat Keluar Dari Kota Madinah Nabi Mengatakan Kepada Mereka Ada Orang Orang Yang Di Madinah Yang Tidak Menempuh Perjalanan Tidak Melakukan Bepergian Tidak Berperang Tidak Melalui Satu Lembah Ke Lembah Yang Lain Untuk Menegakkan Agama Allah Subhanahu Wata'ala Akan Tetapi Mereka Bersama Kalian Jadi Mereka Ada Di Rumahnya Mereka Ada Di Kotanya Tidak Kemana Mana Tapi Katanya Rasulullah Mereka Bersama Kalian Para Sahabat Bertanya Kepada Nabi Wahum Bin Madinah Mereka Di Madinah Rasulullah Dalam Arti Mereka Di Madinah Kok Mereka Bersama Kami Ini Pertanyaan Daripada Sahabat Karena Ta'ajuban Mereka Heran Dari Orang-orang Yang di Madinah Tersebut Mereka Di Madinah Tapi Dikatakan Oleh Rasulullah Bersama Mereka Wahum Bil Madinah Ya Rasulullah Mereka Di Madinah Ya Rasulullah Katanya Rasulullah Wahum Bil Madinah Mereka Berada Di Madinah Akan Tetapi Yang Menghalangi Mereka Untuk Keluar Bersama Kalian Adalah Al-Udru Habasahumul Udru Mereka Terhalangi Oleh Udru Jadi Ceritanya Para Sahabat Itu Ketika Terjadi Peperangan Mereka Tidak Ingin Tinggal Atau Tertinggal Dari Yang keluar Mereka Ingin Keluar Ingin Ikut Tapi Karena Beberapa Hal Mereka Tidak Memungkinkan Keluar Sehingga Mereka Berada Di dalam Kota Banyak Ya Di antara Sebabnya Udurnya Seperti Contoh Ada Seorang Sahabat Yang datang Ke Nabi Yang Mau Ikut Jihad Ya Rasulullah Aku Mau Ikut Jihad Rasulullah Tanya Kamu Punya Kedua Orang Tua Ya Rasulullah Ya Sudah Jihadnya Kamu Kepada Kedua Orang Tua Kamu Berarti Apa Rasulullah Tidak Membiarkan Dia Keluar Kamu Duduk Disini Aja Nunggu Kedua Orang Tua Kamu Ada Lagi Yang Dilarang Oleh Orang Tuanya Seperti Jabir Yang Meriwayatkan Hadith Ini Hadith Ini Dari Anas Dan Jabir Jabir Peperangan Badr Dan Peperangan Nurhud Tidak Ikut Kenapa Dilarang oleh Orang Tuanya Dilarang oleh Ayahnya Tapi Tapi Ketika Ayahnya Terbunuh Jabir Tidak Pernah Absen Dari Pemperangan Bersama Nabi Sallallahu 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 Walhasil Tidak Tidak Keluarnya Mereka Untuk Berperang Bersama Nabi Bukan Karena Takut Mati Atau Kehilangan Keluarga Harta Tidak Keluarnya Mereka Karena Udhur Karena Sebab Yang Dimaklumi Oleh Syariat Jadi Kalau Udhur Kalau bahasa Dalam kitab Udhur Itu berarti Umumnya Udhur Syari Memang Udhur Yang Diterima Oleh Syariat Lah Kalau Yang Menghalangi Mereka Adalah Udhur Syari Sekalipun Mereka Tidak Keluar Mendapatkan Pahala Yang Sama Dengan Yang Keluar Ini Para Sahabat Keluar Berperang Katanya Nabi Yang Di Madinah Itu Mendapatkan Seperti Yang Kalian Dapatkan Ya Rasulullah Mereka Di Madinah Ya Rasulullah Kalau Kasarannya Kami Ini Bertaruh Nyawa Mengeluarkan Harta Sedangkan Mereka Yang Ada Di Madinah Yang Kau Maksud Mungkin Duduk Manis Sambil Menikmati Kopi Atau Duduk Dengan Keluarganya Sambil Tertawa Kok Bisa Mendapatkan Pahala Yang Sama Ya Rasulullah Katanya Rasulullah Habasuhumul Uzur Karena Mereka Terhalangi Uzur Kalau Misalnya Gak Ada Uzur Mereka Gak Mungkin Absen Akan Berangkat Sebagaimana Kalian Nah Ini Menerangkan Tentang Apa Kejujuran Niat Kalau Seseorang Itu Memiliki Niat Yang Sungguh Sungguh Dalam Melakukan Kebaikan Akan Tetapi Di Saat Akan Melakukannya Terhalangi Uzur Sudah Niat Selasa Selasa Akan Datang Akan Ikut Niat Matang Niat 100% Benar Benar Kepingin Misalnya Keinginannya Itu 80% Ikut Berarti kan Kuat Ini Niatnya Kuat Subhanallah Hari Hari Selasa Murus 5 menit 10 menit Sekali Kamar Mandi Mulai Mahrib Sampai Jam 9 Misalnya Lu kan Terhalang Uzur Ini Nggak Ikut Dia Oh Pahalanya Tentu Seperti Orang Yang Ikut Nggak Kurang Sedikit Pun Sama Dengan Yang Ikut Enak Enak Enaknya Dalam Pahala Yang Ikut Double Enaknya Selain Pahala Itu Mangan Ya kan Yang Ikut Yang Nggak Ikut Nggak Ngetono Bensin Untuk Pahala Dapat Pahala Terus Nggak Kehujanan Pahalanya Sama Enak Oleh Ngorong Tak Niatok Yang Di Politik Siapa Allah Allah Ngerti Oh Geniat Niatan Tujuk Untuk Pahala Kalau Saya Tahu Tak Jendul Kok Ngoroh Aku Tapi Nggak Bisa Kita Membohongi Allah Mendestakan Allah Nggak Mungkin Ini benar-benar Ingin Karena Para Sohabat Itu Memang Nggak Mau Telat Dari Membantu Menolong Rasul Sallallahu Alayhi Wassalam Sering Kita Ceritakan Para Sohabat Itu Pulang Perang Lukanya Sudah Parah Berdiri Nggak Mampu Bahkan Ngerangka Nggak Nggak Bisa Dia Bisa Ngesot Bukan Ngesot Seperti Tentaran Apa Namanya Merayap Merayap Berdiri Nggak Mampu Nggak Kuat Sudah Dia Hanya Bisa Merayap Perang Nagi Keluar Perang Nggak Mau Tinggal Di rumahnya Atau Tinggal Dalam Kota Mau Ikut Keluar Juga Padahal Sudah Nggak Mampu Berdiri Merayap Walaupun Dia Bawa Pedang Walaupun Bawa Pedang Ngerayap Tinggal Jarani Musuh Emang Di Tapi Dia Keinginannya Kuat Itu Menjelaskan Tentang Sohabat Yang Makanya Kata Rasulullah Walaupun Mereka Di Madinah Mendapatkan Sebagaimana Kalian Dapatkan Kanu Ma'akum Mereka Bersama Kalian Kenapa Kebagusan Niat Dan Kesungguhan Kejujuran Niat Sehingga Sekalipun Mereka Tidak Menempuh Perjalanan Tidak Bertarung Di medan Peperangan Untuk Menegakkan Agamanya Allah Pahalanya Tetap Pahalanya Sama Ada Mengatakan Nggak Ada Ada Mengatakan Beda Pahala Yang Berangkat Dengan Yang Nggak Berangkat Dalam Ayat Allah Allah Berfirmat La'estawil Ga'idunaminkum La'estawil Ga'idunaminkum Apa Intinya La'estawil 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 Ga'idunaminkum Wa'al Mujahidina Fi Sabirillah Jadi intinya Nggak Sama Orang Yang duduk Nggak Keluar Dengan Orang Yang Berjihad Nggak Sama Tapi Ada Yang Mengatakan Nggak Tetap Sama Kenapa Bisa Tetap Sama Karena Tidak Keluarnya Mereka Sebab Other Nah Karena Itu Ini Menjelaskan Tentang Keutamaan Niat Sebetulnya Hadis Ini Menjelaskan Tentang Keutamaan Niat Ini Orang Yang Niat Baik Apalagi Banyak Niat Baiknya Dan Niatnya Benar Sungguh Sungguh Kalaupun Ia Tidak Melakukan Dia Sama Dengan Yang Melakukan Teman Makanya Para Salaf Itu Sering Kita Ingatkan Para Salaf Itu Mengajarkan Kepada Anak Anaknya Niat Seperti Mengajarkan Membaca Fateha Baca Fateha Itu kan Wajib Karena Untuk Sahnya Sholat Dalam Setiap Rokat Kita Rasul Majah Fateha Sehingga Bacaan Fateha Itu Diajarkan Benar Benar Diajarkan Mengeluarkan Hurufnya Sesuai Seperti itu Para Salaf Mengajarkan Kepada Anak-anaknya Niat Diajarkan Niat Sehingga Mereka Mereka Dari kecil Sudah Terbiasa Niat Nah Niatnya Bukan Sekedar Niat Memang Berusaha Untuk Dilakukan Ketika Dia tidak Melakukannya Dia mendapatkan Bahalah Kenapa Niatnya Sungguh Sungguh Tapi Dia tidak Mendapatkan Apa yang Diniatkan Atau Tidak Mampu Mengerjakan Sehingga Ada cerita Dari Kiamat Ada Orang Miskin Tidak Punya Banyak Harta Tapi Dia punya Impian Yang Besar Saya Kalau Punya Duit Mau Berangkat Haji Saya Kalau Punya Duit Mau Bangun Masjid Atau Musyola Atau Semisalnya Kebaikan Yang Manfaat Untuk Orang Lain Saya Kalau Punya Duit Wah Hasil Niatnya Itu Baik Kalau Dia Punya Duit Dan Benar Niatnya Tapi Tidak Pernah Diwujudkan Artinya Tidak Pernah Jadi Orang Kayak Melarato Tapi Niatnya Luar biasa Di Dari Dari Kiamat Buku Laporan Dikasihkan Dan Setiap Hari Yang kita Lakukan Yang kita Ucapkan Itu Tercatat Dikasihkan Sama Malaikat Diterima Sama Dia Dilihat Rapotnya Tadi Api Api Nilainya Itu Bagus Onok Sodekah Sekian Juta Sekian Puluh Juta Kemudian Haji Berulang Kali Misalnya Kemudian Bangun Masjid Ini Jadi Kapan Aku Haji Kapan Aku Bangun Masjid Mangan Soro Polos Ini Ya Allah Ini bukan Rapotku Kalau kita Ketepaan Oh Enak Api Nilai Nilai Kuapi Kita Ini Tidak Kalau Ini Bukan Punyaku Ini Bukan Rapotku Ini Keliru Katanya Allah Enggak Itu Rapotmu Kok bisa Allah Ada Haji Aku Enggak Pernah Haji Ada Bangun Masjid Ini Dan Itu Dan Sebagainya Aku Enggak Pernah Aku Enggak Punya Banyak Duit Makan Aku Sulit Dan Sebagainya Itu Semuanya Kamu Dapatkan Karena Kesungguhan Niatmu Karena Kesungguhan Niatmu Ada Cerita Yang Lain Yang Sama Dengan Ini Malaikat Ngomong Ya Allah Kok Engkau Perintahkan Kami Mencatat Dia Haji Dia Berjihad Dia Bersedekah Padahal Dia Tidak Pernah Melakukan Itu Semuanya Katanya Katanya Allah Alah Niat Karena Niatnya Jadi Diperintahkan oleh Allah Mencatat Semuanya Itu Karena Niatnya Ini Kenapa Kesungguhan Kejujuran Niatnya Kalau Sekedar Cuma Gai On On Niat Tidak Bisa Seperti ini Para sahabat Ini Walaupun Mereka Tidak Keluar Tidak Berperang Tapi Mendapatkan Pahala Sama Karena Kejujuran Niatnya Sehingga Hadis Ini Pula Menggambarkan Kepada Kita Jangan Tertipu Dengan Amal Karena Kita Melakukan Kemudian Kita Tertipu Menganggap Yang Tidak Melakukan Di bawah Kita Jangan Tertipu Dengan Amal Karena Terkadang Yang Tidak Melakukan Pahalanya Lebih Besar Lebih Gede Daripada Yang Melakukan Sebab Niatnya Kita Sekarang Hadir Ada Yang Tidak Hadir Kenapa Tidak 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 Karena Uzur Bukan Karena Budaknya Jino Bukan Karena Budaknya Jino Karena Uzur Sakit Greges Misalnya Dan Semisalnya Bukan Karena Budaknya Jino Lah Odor Dia Tapi Niatnya Bener Niatnya Sungguh Sungguh Ingin Mencatat Ingin Mengamalkan Mendengarkan Dan lain sebagainya Kita Hadir Cuma Dak Enak 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 Tidak Tidak Teko Masuk Nisi Benzin Tidak 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 Misalnya Ini Teko Ini Karena Enak Misalnya Jantannya Karena Enak Loh Dapat Tapi Yang Nggak Hadir Tadi Itu Niatnya Lebih Hebat Sehingga Kalaupun Dia Tidak Ada Odor Dia Akan Ikut Lebih Gede Karena Itu Jangan Tertipu Dengan Amal Karena Mungkin Yang Tidak Melakukan Karena Niatnya Yang Bagus Dan Kuat Lebih Gede Pahalanya Keutamanya Daripada Yang Melakukan Karena Rasul Sallallahu Sallam Bersabda Niatul Mumin Khairun Min Amali Dalam Riwayat Ablag Min Amali Niatnya Orang Yang Beriman Daripada Amalnya Atau Lebih Sampai Daripada Amalnya Lah Pahala Yang Gede Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Yang Tidak Melakukan Dia Tidak Melakukan Tapi Mendapatkan Pahala Para Sahabat Tadi Nggak Ikut Perang Tapi Mendapatkan Pahala Seperti Yang Berperang Bayangkan Yang Ikut Perang Ya Mungkin Pahalanya Lebih Besar Dari Yang Tidak Ikut Yang Dihalangi Dengan Uzzur Tadi Itu Alhasil Intinya Kita Perlu Menanamkan Niat-niat Yang Baik Dengan Kesungguhan Agar Kita Bisa Mendapatkan Kemuliaan Keistimewaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Yang Didapatkan Oleh Para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengandugerahkan Kepada kita Niat-niat yang Bagus Niat-niat yang Baik Dan mudah-mudahan Cuma Bukan Abal-abal Niat Sekedar Niat Tapi kita Benar-benar Ingin Menjalankan Apa yang Kita Niatkan Apa yang Kita Inginkan Untuk Mendapatkan Keriduan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Assalamuala Alhamdulillah Rabbil Alameen Terima kasih Terima kasih Terima kasih.